Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar? Semoga selalu dengan kekuatan sehat walafiat Tetap semangat ya karena Ramadan ini sudah mulai mendekati pertengahan ya Dan senang sekali saya Ersbuna Arief Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda di pertengahan Ramadan ini Mas Ersu, ini bulan Ramadan seharusnya kita lebih tenang gitu ya Kita lebih sejuk, lebih nyaman Tapi ada yang ngajak-ngajak berantem nih Ini jaga Twitter rame bener, riuh gitu Dan ini satu isu yang sebenarnya sering sekali kita sorotin soal pembelahan ya Dan kemudian ini di bawah-bawah personal yang Anda maksud ini pasti baser RP itu ya Yang nantangin untuk tinju diring-tinju gara-gara kasus Adi Armando ya Mbak ya Iya, betul Jadi Deni Siregar ini menantang novel Bakmumin ya Dia adalah wakil sekjen kalau tidak salah di Persaudaraan Alumni 212 Gara-gara bank novel ini mengatakan bahwa pengeroyok Adi Armando bukan kadrun gitu Karena sebelumnya memang Deni Siregar ini sudah berkali-kali mencuit bahwa yang melakukan pengeroyokan pasti itu adalah bagian dari kadrun gitu Dan seperti biasa itu adalah narasi-narasi pembelahan Dan ketika dijawab bahwa itu bukan kadrun Terus kemudian diajak berantem nih Bahkan ringnya mau disediakan ini oleh Deni Siregar gitu Dan kemudian dijawab lagi Dijawab dengan berani oleh novel Bambuk Min Apa kata Bang Novel? Iya bahwa dia bersedia untuk melakukan duel itu Atau tarung di asalkan ada di dalam ring begitu Jadi itu menjadi legal Karena kalau tarung jalanan kan tentu saja itu nanti akan menjadi persoalan baru kembali Ini ada wasitnya, ada dokternya gitu lah ya Ada penontonnya Gak apa-apa bagus kalau memang itu sekalian sambil olahraga mengembangkan olahraga tinju gitu ya Dan kalau itu dianggap memuaskan Tapi yang menarik ternyata tantangan itu kemudian bukan disambut oleh novel Bambuk Min Tapi justru banyak netizen yang menantang kembali gitu ya Rombongan para buzzer ini ya Mbak ya Betul, betul Jadi kalau di jaga Twitter itu kan memang rius sekali ya Jadi ini tidak hanya membicarakan soal seperti big data-nya Pak Luhut Itu soal tiga periode Tapi juga hal-hal yang kecil seperti ini Ya mungkin bukan kecil ya kalau bagi mereka Karena ini sudah langsung bertahun-tahun sih Mas Hersu seperti ini Ada dua kubu begitu ya Dan kemudian memang kejadian adik Armando ini memicu Memicu pembelahan yang lebih besar lagi Dan kemudian membuat oposisi Atau dikatakan kalau di Twitter ya dikatakan sebagai kaum oposisi Golongan oposisi begitu menjadi lebih banyak bersuara lagi Karena memang dari tiap detik itu Mas Hersu Kalau saya perhatikan kalau saya sempat ya membuka Twitter Itu selalu ada yang unik, lucu, tapi juga bikin miris gitu ya Bikin kita ya Allah ini kok kita menjadi seperti ini gitu ya Ini saya bacakan Salah satunya ini dimuat oleh iNews ini ya Media iNews mengatakan bahwa Dia dirangkum Saya sendiri sudah membaca nih tweet-tweetnya Yang saling bersahutan di Twitter Tapi ini sudah dirangkum oleh sebuah media Yaitu Denny Siregar menantang duel koordinator humas Persaudaraan alumni 212 novel Bamukmin Dan direspon dengan berani Kemudian netizen pemilih akun Ad Genby Wise Membuat list untuk menduelkan netizen dari barisan oposisi Dengan netizen dari barisan pendukung pemerintah Bayangkan nih Yang selama ini mereka dicap sebagai buzzer RP Seperti halnya Ade Armando dan Denny Siregar Jadi oposisi versus buzzer RP itu tadi Yaitu Novel Bamukmin versus Denny Siregar Yang kedua adalah Ali versus Guntur Yaitu Guntur Omli maksudnya Terus kemudian Udin versus Permadi Arya Atau Abu Janda Dan Udin juga versus Kuntet Atau Eko Kuntadi Masing-masing saya sponsor 10 juta Salam hormat bos Baru 5 Bank at catatan Ali 7 Silahkan kalau ada yang mau memfasilitasi Jadi ini sudah ada yang memberikan sponsor Karena menjawab tantangan dari Denny Siregar tadi Dan kemudian memberikan dana Sebesar 10 juta masing-masing dari pertandingan itu Dan ada juga yang di bawah Yang memberikan dana lain lagi Itu adalah sebesar 20 juta Begitu untuk memfasilitasi itu semua Resmi diring biar gak melanggar hukum Katanya Aneh serius 20 juta sampai jadi Karena yang lain gagal Bagusnya si Romli yang paling parah Menyelesihi agama Begitu Itu dicuitkan oleh At Gen B. Wise Siap Jawab At MTB Sapi Nah gitu Mas Yersu Kurang lebih percakapan di antara Nggak apa-apa Kalau memang ini dibuat di dalam ring Resmi gitu Jadi bukan taruh jalanan Dan nanti kalau ada hadiahnya Saya usul Ini dilakukan sebelum Ramadhan berakhir gitu Ya malam lah setelah buka puasa Tapi kemudian nanti hadiahnya Ya kalau mereka Saya nggak tahu mau dihadiahkan siapa Kalau karena mempunyai sesuai menang itu Hadiahnya diserahkan ke Anak yatim piatu Atau orang Apa Fakir misi dan doa Kan sekarang lagi banyak orang yang butuh Dana semacam itu kan Mbak ya Jadi Bagus saya kira Pasti akan banyak nanti yang memutus Sorry kalau mau dihadiahkan Itu daripada terus Terus apa Cuma ngoceh-ngoceh di media sosial ya Walaupun sebenarnya Jujur Kita tidak Dalam posisi mendukung itu ya Jadi ribut-ribut antara Kelompok oposisi Dan Dan kelompok pendukung pemerintah Yang menurut apa Terus Pembelahan Posisi FNN Ini clear Kita itu ingin Justru agar pembelahan-pembelahan Itu tidak makin dalam Dan lama-lama kita Sebagai-sebagai Sama anak bangsa Itu bersatu kembali Nyaman dulu gitu loh Karena di masa lalu kan Ini ya Mesti kita katakan dengan jujur Hanya pada Pak Jokowi lah Pemberahan itu terjadi Padahal masa-masa yang lalu Tidak pernah dengar kita Begini-begini gitu ya Ini hati-hati nih Mbak Karena kebetulan Setnek Itu sedang Melakukan semacam Apa ya Polling gitu ya Untuk Memberikan gelar kepada Pak Jokowi Katanya Kalau Pak Misalnya Bung Karno Semua presiden Yang enam presiden itu Kalau saya tetap Menganggapnya tujuh Sebenarnya harusnya Kan artinya Sekarang jadi delapan ya Karena ada Sablunin perawiran negara Yang PDR Itu Mereka masing-masing Yang enam itu Sudah punya julukan Misalnya Bung Karno Sebagai proklamator Terus Ya Pak Harto Kita tahu Pembangunan Ibu Megan Sebut penegak konstitusi Pak Habibi Teknologi Teknologi Ya Kalau Gustur itu apa sih Pluralisme ya Saya kira ya Terus Tadi apa lagi Pak SBY Itu dianggap Bapak perdamaian Saya kira Ini menarik Nah Hati-hati ya Soal Pak Jokowi Ini soal apa Gelar kepada Pak Jokowi Karena Jangan sampai Pak Jokowi Kemudian digelari Sebagai Bapak Pembelahan Karena dalam era Pak Jokowi itu Muncul lah Situasi semacam ini Yang terjadi sekarang ini Betul Selain Bapak Pembelahan juga Saya khawatirnya Diberi gelar Bapak utang Begitu ya Karena Ibu Sri Mulyani Baru saja Mengumumkan Utang kita Sudah di atas 7 ribu triliun Walaupun menurut dia Itu masih Aman Tapi Para pengamat ekonomi Ekonomi itu Sudah pada berteriak Begitu Dan mengingatkan Karena Utang Sri Lanka Itu masih di bawah kita Dan dia sudah Kolap sekarang Sudah Sudah bangkrut Begitu ya Dan Apa yang terjadi di sana Yaitu antrian BBM Dibatasi Pembelian dibatasi Dan sebagainya Itu juga terjadi di sini Kita sudah Pembelian Minyak goreng dibatasi Sudah berbulan-bulan ya Pada waktu itu Dan ketika sekarang Harga naik pun Terpaksa membatasi juga Karena memang Uangnya tidak cukup Bukan karena Minyak gorengnya Dan kemudian solar Juga dibatasi Begitu Pembelian itu Sudah mulai sedikit Demi sedikit terjadi di kita Krisis itu Begitu Nah jadi Bapak pembangunan Kalau Pak Hartol Kalau Pak Jokowi Apa Karena Kemarin dia Barusan mendeklir ya Bahwa baru saja Membangun jalan tol Begitu kan Ada Berapa kilometer Mas Yersu 1900 Menurut perhitungan Pihak Pak Jokowi Begitu Iya dan Kalau jalan tol ini Ini kan bukan Bukan infrastruktur Yang disiapkan oleh pemerintah Ini kan bisnis Gitu Itu yang Mesti dibedakan ya Kalau infrastruktur itu Betul-betul Ya Rakyat semua Itu bisa mengaksesnya Bisa mendapatkan Kalau ini kan orang yang punya duit Yang punya mobil Yang punya mobil Dan bisa bayar jalan tol Karena banyak Juga maksud saya Orang yang punya mobil Tapi dia memilih tidak Kalau ada non-tol Dia akan memilih jalan non-tol Karena tarif tol itu Memang sekarang mahal sekali Kan Bapak Iya betul Dan kemudian Ini yang dibanggakan Adalah jalan berbayar Begitu Jalan berbayar Artinya Jalan untuk orang yang punya duit Padahal tugas pemerintah Itu adalah Memberikan kehidupan Yang layak Dan mensejahterakan Mereka yang berada Di tingkat ekonomi Menengah ke bawah Itu yang utama Nah kalau untuk yang Untuk yang kaya Itu kan pemerintah Memberikan fasilitas Fasilitas untuk ekspor Untuk apa Dan sebagainya Supaya bisa Supaya bisa Bersaing Dengan Dengan ekonomi Yang di luar Begitu Tapi kalau yang di dalam negeri sendiri Yang seharusnya dibanggakan Itu ketika Membangun jembatan gantung Begitu Seperti kita tahu Itu masih banyak sekali ribuan Jembatan gantung Yang ada di Seluruh Indonesia Di Jawa Barat Misalnya di Lebak saja Masih ratusan jembatan gantung Itu yang Setiap hari harus dilalui Lebak Sekarang Banten Bukan Sekarang Banten Betul Itu masih banyak sekali Mas Ersu Apalagi Nanti kalau di tingkat Dijumlakan di tingkat provinsi Dan kemudian Secara nasional Begitu Kalau berhasil membangun Sekian Atau Sampai kemudian Sudah tinggal beberapa saja Tinggal beberapa persen Tiap provinsi Nah itu baru Menurut saya itu hebat sekali Begitu juga Untuk jalan provinsi Terus kemudian Jalan Jalan Negara Antar provinsi Dan sebagainya Itu kan jalan yang tidak berbayar Yang harusnya justru Itulah yang harus diperbanyak Karena seperti yang kita ketahui Seperti banyak jalan itu Mas Ersu Pengamat publik justru mengatakan Bahwa dengan adanya jalan itu Itu mematikan Banyak warung-warung Banyak Jalan tol ini Mematikan banyak ekonomi Di sekitarnya Kan beda sekali Kalau Pak Harto dulu Dijiluki Bapak-Bapak Gunung Karena memang Ya harus diakui Pada era Pak Pak Harto ya Ketika itu Pembangunan itu berjalan Ketika setelah pada masa sebelumnya Kan pada Bung Karnoti Yang namanya Masa-masa revolusi Gitu ya Jadi Masih Banyak sekali Pertikaian antar partai politik Gak stabil gitu Dan kemudian Gak sempat membangun Pada Pak Harto Lepas dari kritik Kita terhadap Pilihan politik Yang dilaksanakan Tapi pembangunan Terasa nyata gitu Yang paling banyak Dapat penghargaan internasional Kan soal pembangunan Terus kayak SMAS SDN Pres dan sebagainya Itu itu clear banget Jadi No doubt Orang gak perlu Debat lagi Itu bahwa Ya Pak Harto Itu bahwa pembangunan Nah kalau Pak Jokowi Ini bahaya Karena tadi selain Soal kalau diklaim Infrastruktur itu adalah Infrastruktur berbayar Itu bisnis Sebenarnya Yang berikutnya Tadi saya baca Kalau gak salah Mbak Agi Kirim linknya ya Ini pengamat kebijakan publik ya Mas Agus Pembangunan Tahu saya beliau ini Pendukung Pak Jokowi loh ya Iya betul Mas Agus adalah pendukung Pak Jokowi Nah dia ternyata Kemudian membuat list Proyek-proyek Mangkrak Di masa Pak Jokowi Nah nanti Jangan-jangan Pak Jokowi akan Dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Mangkrak Proyek Mangkrak Ini bahaya juga Ini serius loh ya Karena Saya baca tadi sekilas ya Mbak ya Pengertian proyek Mangkrak itu Seperti disampaikan oleh Mas Agus Pembagi Itu bukan hanya yang Proyek tidak selesai Itu di masa Pak Harto ada kan Eh Pak SBI Ada namanya Hambalan Dan pada waktu itu Sempat dikunjungi Oleh Pak Jokowi Kunjungannya dalam tanda petik ya Karena setelah dikunjungi Itu cuma Tujuan politis ya Ya politis gitu Itu bukan hanya seperti itu Karena proyek-proyek Mangkrak itu Proyek sudah selesai Tapi kemudian Ternyata Pemanfaatannya tidak sesuai Dengan yang direncanakan Salah satunya adalah Contohnya tadi Bandara Kertajati ya Yang sekarang jadi Menjadi bengkel gitu Masa iya dibanggakan gitu Banyak tadi listnya ya Mbak ya Yang dibuat oleh Mas Agus Pembagi Proyek-proyek Mangkrak itu Iya iya betul Antara lain juga Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Itu juga termasuk yang Disebutkan Berpotensi Mangkrak Mangkrak yang pertama adalah Tidak tepat jadwal ya Itu jauh dari jadwal yang Direncanakan semula Sampai sekarang pun masih belum selesai Dan kemudian bahkan ada Tiang-tiang yang Dirobohkan kembali Karena Pembangunannya tidak Tidak sesuai Begitu dan kemudian Tidak hanya sekali Yang berikutnya juga ada lagi Pembangunan tiang-tiang itu Yang mesti harus direvisi ulang Dan kemudian juga ada Pelabuhan Patimban Yang di Subang Mas Ersu yang Sudah dibangun bagus dan sebagainya Tapi tidak ada kapal besar Yang bersandar di sana Yang dibanggakan adalah Sekali kemarin ada ekspor Ekspor Apa begitu ya Mobil atau apa ya Yang lewat sana Begitu Tapi sesudah itu ya Tidak ada lagi Jadi ini sebenarnya Mirip dengan Mirip dengan LRT di Palembang Yang dibangun ketika Asian Games Kan pada waktu itu Memang ingin Tujuannya adalah Itulah tadi Di masa Pak Jokowi ya Tujuannya adalah Sepertinya ingin Apa ya Merikognize diri sendiri Atau menjadi Memiliki Denmark Gitu ya Benchmark semacam Bahwa signature lah Begitu Bahwa dia Membangun sesuatu yang Bertechnologi tinggi Dan kemudian Tidak kalah dari negara lain Tapi pembangunan Manusianya justru yang dilupakan Nah Di LRT di Palembang ini sendiri Sudah memakan biaya Sekitar 12 triliun Begitu ya Dan itu menjadi Ketika pada Sekitar Satu bulan lebih Asian Games itu Memang menjadi Sesuatu yang Yang Bisa digunakan Gitu dengan efektif Tapi sesudah itu Ternyata LRT itu Sepi Begitu Dan kemudian Ternyata karena Masyarakatnya Lebih suka menggunakan Angkutan umum Dan juga Angkutan online Dan sebagainya Begitu Jadi setiap Bulannya itu Ada sekitar Beberapa miliar Itu minus Dan harus ditanggung oleh Pemda Begitu Artinya ini malah justru Menggerogoti Begitu Ini definisinya Mangkrak Atau apa Atau Not useful Atau bagaimana Begitu ya Terus kemudian juga Bandara yang di Yogyakarta Oh iya Yogyakarta ya Yang di Yogyakarta Dan kemudian juga Cisamdu Banyak sih sebenarnya Mas Hersu Yang masuk ke dalam List Pak Agus Pambagio ini Begitu Dan kemudian Setelah saya riat Iya ya Investasinya demikian besar Terus kemudian Ternyata Penggunaannya Tidak efektif Dan kemudian Biaya pemeliharaannya Itu Yang luar biasa Begitu Ya Waktu itu Kalau gak salah Ini yang Bandara Yogyakarta Itu sempet dipakai Ribut-ribut Adegan apa ya Adegan porno gitu ya Atau ekspedisionis Oh iya Yang ditangkap ya Berarti cek berguna ya Ya Jadi bandara Jadi dia bisa Shooting disitu Dengan tenang Seking sepinya Betul Iya Oke jadi ini Yang disebut oleh Agus Pambagio Karena banyak sekali Proyek-proyek itu Dibangun tanpa Ada visibility study Gitu ya Atau kalau dalam Saya bisa memahami Karena semangat cepat Jogokin gitu Kerja-kerja-kerja Tapi banyak orang Kemudian dikerja Tapi gak mikir gitu ya Itu yang terjadi Bahasa gampangnya gitu ya Visibility study Itu sebuah pekerjaan Yang tanpa dibikirkan Dengan matang sebelumnya gitu ya Kerja-kerja Tapi gak mikir Gampangnya Kalau orang menyebutnya ya Ini memang banyak sekali Ini kalau Kalau menurut Mas Agus Pambagio Kalimat persisnya Saya kutip Cepat dibangun Enggak bikin visibility study Kan bikin visibility study Itu setahun Jokowi gak mau Langsung dibangun Makanya jadi mantra Begitu kata dia Ini Aduh Jadi hati-hati Sekali lagi Set neck Bikin ini Bikin apa Bikin semacam polling Jangan sampai Kemudian jadi backfire Feeling saya sih Akan seperti itu Kecuali kalau mereka Berhasil melakukan Pengerahan Besar-besaran gitu ya Tapi kalau dibiarkan bebas Feeling saya Ini bakal Yang tadi Polling yang dilakukan Dari set neck Itu bisa backfire Nanti Jangan sampai muncul Pak Jokowi Itu tadi yang Saya kira mungkin list Teratas itu tadi Mangkrak gitu Bapak Pemangkrakan nasional Terus kemudian Bapak pembelahan Itu bahaya ya Kalau menikirkan deh Sebelum Anda Lebih lanjut Yakin ini Jangan lupa Mas Ersu Ketika itu juga Ada kejadian yang cukup unik Ketika dibangun Sebuah bendungan Dan ternyata Bendungan itu Lebih rendah Daripada Ketinggian sawahnya Dan kemudian juga Tidak ada akses Pengairan dari Bendungan itu Ke sawah Jadi Pak Jokowi Ketika sampai pun Bingung Loh Ini bagaimana mungkin Ada sebuah bendungan Yang pengairannya Tidak Tidak ada perbuan Tidak ada jalannya Karena Tidak ada Waktu Dia Betul Luar biasa Karena saking Tidak ada Visibility Study Yang harus Itu dimanapun Itu harus Hal seperti itu Kalau pakai Bahasa Jawa Timur Namanya Proyek bonek Bondonekat Ini bahasa Jawa Timur Oke Itu saya kira Yang juga sangat menarik Yang lain apa Mbak Kira-kira yang Menarik yang bisa kita Perbincangkan Topik-topik yang lain Soal big data Ini kayaknya masih seru ya Mas Masinton Pasaribu Terus kemudian Roy Suryo Roy Suryo Meng-tweet Bahwa Munarman saja Dianggap Menyembunyikan informasi Jadi Tidak mau Memberikan informasi Begitu yang dia ketahui Dalam sidang kemarin Dia diganjar Tiga tahun Nah bagaimana mungkin Ini menko Menko big data Ini yang tidak mau Mengungkapkan Informasinya Kepada publik Padahal dia adalah Tokoh publik Begitu Munarman kan bukan Tokoh publik Begitu Dia mau punya Informasi pribadi Dan bebas saja Begitu Nah ini tokoh publik Yang menginformasikan Kepada publik Dan kemudian Publiknya bertanya Begitu Dan ternyata Dia tidak bersedia Memberikan datanya Ya Nah ini seru Saya kira Karena Yang terjadi sekarang Bukan hanya Kalangan posisi Tapi kalangan Pemerintah Pendukung pemerintah Juga menyerang Pak Luhut Dalam hal ini Mas Hinton Waduh Itu keras sekali Serangan Mas Hinton Terhadap Pak Luhut ini Dan kemudian Katanya mau Diancam demo Mas Hinton Iya betul Jadi Mas Hinton Mengeluarkan Pernyataan tertulis Begitu Jadi rupanya Dia menerima Ancaman demo Pada hari Senin Tanggal 19 April Nanti Oleh KNPI Dan OKP Begitu ya OKP itu apa Mas Ersu Organisasi Masyarakatan Pemudaan Iya Jadi aksinya itu Katanya Berupa aksi damai Tapi mengepung Mengepung Kantor PDIP Begitu Nah saya khawatir Ini pembelahan lagi Apalagi ini disebutkan KNPI KNPI yang mana nih Karena KNPI kan Baru saja berkongres Berkongres Dan kongresnya ini Yang ini pun masih Diperdebatkan Karena yang terpilih Kebetulan namanya Riano Panjaitan Satu marja Dengan Pak Luhut Begitu ya Dan kemudian dari Haris pertama Menyatakan bahwa Yang bersangkutan itu Adalah orang yang dulu Saya pecat Gitu dari KNPI Dan jadi artinya Ini masih Kita masih tidak tahu KNPI yang sebenarnya Yang diakuin pemerintah Kongres yang resmi kan belum Kalau nggak salah Seingat saya Kita lakukan di Indonesia Timur Di mana ya Di tengah T atau di mana Kongres akan berlangsung Jadi ini Kongres tandingan Atau kongres sempalan Dan kemudian Rupanya ini langsung dimanfaat Apa urusannya ya Kemudian KNPI Kok Belain Pak Luhut Gitu ya Iya Iya betul Itulah yang menjadi Pertanyaan kita Seperti halnya juga Abdesi juga membela Pak Luhut Jadi dia mengecam Menyesalkan Masinton sudah mengeluarkan Pernyataan itu bahwa Ada brutus di dalam istana Yaitu yang dimaksudkan adalah Pak Luhut Sebagai orang yang rakus Dan serakah Begitu menurut Masinton Dan kemudian itu Dikecam oleh Abdesi Menyesalkan bahwa Masinton menyatakan demikian Ya mungkin karena Pak Luhut Adalah ketua dewan pembina Abdesi Begitu ya Tapi ini kan sudah masuk Kedalam konflik politik Kalau menurut saya Karena di dalamnya Masinton mengatakan Demikian adalah soal Karena Pak Luhut Mempromosikan Pertanjangan Masa jabatan presiden Dan juga dikatakan Tiga periode itu tadi Begitu Sementara Ekonomi carut-marut Kan itu yang Yang disoroti oleh Masinton Yaitu kenaikan BBM Terus kemudian Minyak goreng saja Tidak terkendali Dan tidak bisa diatasi Kemudian yang terakhir Adalah Big Data Yang dianggap sebagai Sebagai kebohongan besar Begitu Dan kemudian sekarang Pak Luhut dijuluki Sebagai Mr. Big Data Begitu Itu yang disoroti oleh Oleh Masinton Begitu Kenapa ini Abdesi Terus kemudian KNPI Begitu membela Begitu Ini Kejadiannya hampir Seperti Ade Armando Yang dijenguk Oleh Watimpres Terus kemudian Diunggah Di akun Resminya Watimpres Padahal Selama ini Ada Begitu banyak Kejadian Begitu banyak Kejadian Taruhlah misalnya Ada Prajurit kita Yang meninggal Yang wafat Itu di Papua Dan kemudian Dibawa ke Jakarta Dan sekitarnya Yang tentunya Tidak sulit Untuk Dijenguk Begitu oleh Watimpres Itu tidak pernah Dijenguk Dan kemudian Diunggah Begitu juga Dengan kejadian Dikatakan Sekarang ramai Di Medsos Pertanyaan Tentang Novel Baswedan Dia adalah Ketika Dianiaya Dia menjadi Anggota KPK Yang membongkar Kasus-kasus besar Bagaimana rasa Terima kasih Pemerintah Tidak ada Watimpres Yang menjenguk Begitu juga Dengan Mahasiswa-mahasiswa Walaupun Mahasiswa ini Beroposisi Kepada pemerintah Tapi mahasiswa ini Kan anak-anak kita Begitu Dan mereka Bukan kriminal Begitu Kenapa Tidak dijenguk juga Pada saat Yang bersamaan Karena kemarin Pada saat Adik Armando Masuk rumah sakit Ada mahasiswa Yang masuk rumah sakit Juga Begitu Nah ini Pembelahan Seperti ini Yang memang Tidak disadari Oleh pemerintah Atau memang Disadari Saya tidak tahu Ini yang kemudian Membuat kita Menjadi Makin terbelah Seperti ini Mas Yersu Ketidakadilan Tetapi saya kira Karena kemudian Nunggahnya itu Di hapus Mereka masih menyadari Ada yang salah Bahayanya Apalagi kan One team pressnya itu Kalau tidak salah Itu pengusaha Dari Kosmetik Mustika Ratu Kemudian saya lihat Di media sosial Muncul Seruan untuk Memboykot produk-produk Mustika Ratu Ini kan Sudah makin Agar-geruan Aja kita Ini soal Dan kemudian Dia menjenguk juga Dengan adik Pak Luhut Kalau tidak salah itu ya Kartini ya Kartini syarit Yang menjenguknya ya Iya Itu yang dipertanyakan Oleh netizen Begitu Ini jadi Terpola Polanya ini Demikian terbaca Begitu Ini siapa yang bermain Terus kemudian Siapa ada Di balik ini Itu siapa Begitu Dan kemudian Juga Kenapa ketika Adik Armando Ini terjadi Tragedi seperti itu Kemudian Semuanya lantang Begitu Dari Pak Mahfud Awalnya Pak Mahfud Mungkin tidak tahu Dia mengatakan bahwa Dia mau baik-baik saja Tapi ketika kemudian Mengetahui langsung Kemudian Harus cepat menyerahkan diri Atau kami tangkap Karena kami memiliki Mekanisme untuk Melakukan itu Begitu Ini Dah sehat sekali Sampai menko Mengatakan itu Ini memang berbahaya Situasi di Dalam dunia ini Tanpa mereka sadari Bahwa situasi Semacam ini Justru membahayakan NKRI Yang mereka selalu Bangga-banggakan Itu bukan Bangga-banggakan Yang mereka selalu Klaim justifikasi Untuk Meng Meng Meng-extrude Tepatnya Untuk mengeluarkan kita Dari Bahwa kita bukan Diakui sebagai Anak bangsa ini Apa sih Kalau dalam Istilah sekarang Sebetulnya Cancel culture Istilahnya sekarang Gaya-gaya semacam itu Iya Betul Kalau kita lihat Sekarang saya malah Jadinya Jadi semacam Timbul kecurigaan Setiap kali Ada orang mengatakan Saya NKRI Saya Pancasila Saya NKRI Harga mati Orang lalu curiga Orang lalu kemudian Melihat latar belakangnya Begitu Itu sering kali terjadi Dan saya melihat Di sekeliling saya Sendiri Begitu Kenapa orang Jadi Aware Setiap kali Ada orang mengatakan Begitu Saya tanya Kepada teman saya Dia justru mengatakan Bahwa Ya karena Sekarang itu Kalimat Saya Pancasila Saya NKRI Harga mati Itu jadi semacam Justru Kalimat kekerasan Kenapa? Karena ketika Mengucapkan Saya Pancasila Dan saya NKRI Harga mati Itu Secara tidak langsung Menunjuk kepada Orang lain Bahwa Anda Tidak Pancasila Anda tidak NKRI Harga mati Begitu Jadi Di balik kalimat itu Banyak nuansa Banyak nuansanya Kenapa? Karena kalimat-kalimat itu Kemudian menjadi Kalimat pembenaran Ketika Ketika dia Mengunggah Cuitan-cuitan Pembelahan Tapi pada saat Yang sama Dia mengatakan Saya Pancasila Jadi akhirnya Orang yang betul-betul Pancasila Juga enggan Mengatakan Saya Pancasila Karena Pancasila Kan adalah Perbuatan Pancasila itu Tampak oleh mata Jadi tidak usah Dikatakan bahwa Saya Pancasila pun Dengan kita Berbaik kepada Tetangga Kita bersedekah Kemudian Kita Membantu Pemerintah Dengan membayar pajak Dan sebagainya Itu adalah bagian Dari Pancasila Tapi ketika Tembok kita tinggi Tembok kita tinggi Kita tidak kenal Tetangga 17 tahun Ada anjing Anjing yang besar-besar Menggonggong Sehingga Kerja bakti Tidak pernah hadir Kerja bakti Tidak pernah hadir Betul Pembantu Atau satpamnya Itu ya Itu ngaku Pembantunya dikunci Dari luar Kalau dia pergi Sehingga si pembantu Ini tidak memiliki Akses untuk Mengenal orang Di luar rumah tersebut Nah kemudian Dia mengatakan Saya Pancasila Dan ini banyak sekali Di sekeliling kita Ya akhirnya Kalimat saya Pancasila Dan saya NKRI Harga mati Itu menjadi semacam Kalimat yang Dicurigai Begitu Kalau saya melihat Seperti itu Mas Hensu Ya Kita Jangan pernah lelah Ya Mbak Lagi menyuarakan Soal ini Satu sini Mereka selalu Memproduksi Narasi-narasi Tadi Narasi kebencian Narasi pembelahan Saya kira Memang tidak mudah Bagi kita Untuk terus Menyuarakan Apa Kebaikan Karena Memang narasi ini Seperti air bah Yang diproduksi oleh mereka Dan Konyolnya ini kan Mereka juga Seperti di backup oleh Kekuasaan Gimana ya Tapi Saya kira Punggulan Ramadan Kita ingatkan Bahwa Kalau Di Jawa Disebutkan Bawa Apa ya Sebojo-bojo Nyomong Edan Tetap Tetap Bojo orang Yang iling Langwas podo Wah Sebaik-baik Bawa Sekarang kita Sudah memasuki Seperti di Sebut Ronggo Ini Ronggo Pasita Yang bawa Nyebutnya Zaman Edan Kita mengalami Zaman Edan Nek Nggak Edan Nggak Keduman Jadi kalau Orang Komanan Nggak Keduman Nggak Kebagian Jadi orang berebut Jadi jabatan Jadi komisaris Jadi buzzer Jadi apa Hanya Jadi kemudian Jadi ikut-ikutan gila Tapi saya kira Sudah diingatkan oleh Para leluhur Bahwa Beruntung-beruntung Orang gila-gila ini Pasti tetap Beruntung kita Yang seling Seling Waspada Dan Mawas diri Situasi seperti ini Dan Saya kira Sebenarnya Kalau kita lihat Dalam Perkembangan terbaru ini Terutama Setelah kasus Adi Armando ini Saya kira Pembelahannya itu Tidak Seperti dulu lagi Tidak Fist-fist Antara Oposisi Atau khususnya Umat Islam Dengan pemerintahan Tapi Sekarang ini Banyak Sivil society Terutama Para penggiat Asasi kemanusiaan Dan sebagainya Mulai Juga speak up Mulai juga bersuara Dan ini membuat kita lega Saya kira Dengan masih ada Tetap orang-orang waras Yang menjaga akal sehat Bersuara terus Di tengah Kedilaan Yang terjadi Saya kira Bangsa ini masih bisa Bisa diselamatkan Masih Dapat perlindungan Dari Allah Saya yakin banget Soal itu Selama kita Orang-orang yang Yang apa Yang menyuarakan kebaikan Terus berani bersuara Kan gitu Karena Kan disingatkan Saya lupa mungkin Kalau gak Saya Menyatakan bahwa Bukan karena Kalau apa Kejahatan itu Terus akan Raja lelah Karena Orang-orang yang baik Selalu diam Kan gitu ya Redaksinya seperti itulah Katakan Jadi Anda-anda semua Yang melihat kegilaan Jangan tinggal diam Jangan ngomong Dalam bahasa jauh Yang waras Ngalah Enggak Enggak laku Kalau orang-orang ini Dibiarkan Kita Kita mengklaim Bahwa kita waras Dan kemudian Mereka semakin gila Dan orang Dan lama-lama Kita juga yang merasa Waras Ikut gila juga Situasi seperti ini Iya-iya Betul Situasinya sekarang ini Selain pembelahan Juga Masyarakat itu Frustrasi ya Mas Ersu Minyak goreng itu Masih sulit Untuk Masih tidak terkendali Yang 14 ribu Itu masih ditebus Dengan 17 ribu 19 ribu Kemudian yang kemasan Sampai 50 ribu Lebih Sekarang harganya Untuk 2 liter Dan kemudian juga Ketika Pak Jakowi Memamerkan 1.900 kilometer Jalan tol Selama 7 tahun Ternyata ada Pada tahun 2019 Saja itu Tercatat Ternyata ada Sekitar 602 ribu Mahasiswa yang drop out Itu 2019 Sebelum adanya pandemi Apalagi sekarang Bayangkan Karena Di masa pandemi ini Ternyata Anak putus sekolah Anak SD saja Meningkat 10 kali lipat Itu data dari KPAI Begitu Dan juga Belum lagi Wakil Presiden sendiri Juga mengatakan Bahwa satu dari Tiga anak Indonesia Mengalami stunting Itu dialami Ketika si ibu Masih mengandung Tidak tercukupi nutrisinya Hingga kemudian Anak itu dilahirkan Baik ibu Maupun si anak Mengalami malnutrisi Dalam Seribu harinya Nah Ini yang dialami Kita sekarang Begitu Jangan lagi Memikirkan Ya IKN Terus kemudian Infrastruktur Yang tidak kita makan Dan kalau seandainya Infrastruktur itu ada IKN itu ada Siapa yang akan menghuni Kalau seandainya Ekonomi kita lemah Dan kemudian Sumber daya manusianya Juga berkualitas rendah Oke Saya kira tadi itu Peringatan dari Wakil Presiden Kepada Presiden Itu jadi Closing yang bagus sekali Jadi Ya Imak Ruf Amin Mengingatkan Pak Jokowi Bahwa Angka stunting Semakin meningkat Nomor 4 di dunia loh Mas Irsu Nomor 4 di dunia Dan nomor 2 Di Asia Tenggara Oke Kita mesti Mengakhiri Perbincangan kita Kali ini Selamat menjalankan Ibadah Puasa Mudah-mudahan Seja Kita tetap Diberi kekuatan Menjalankan Seluruh Ranggaan Ibadah kita ini Dan kita nanti Pada akhir Ramadan Menjadi Insan yang fitri Ya Mbak ya Sayang Menarif Dan saya Agi Betta Terima kasih sekali Atas perhatian Anda Namun demikian Kita tetap Semangat Dalam berbagai Persoalan ini Salam 0% Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!